maka dia akan menghapus karakter A sampai F yang ada disini coba kita enter, nah ini dia hasilnya jadi yang tersisa adalah huruf H dan G oke assalamualaikum, hari ini kita akan belajar Excel lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu gimana caranya menghapus karakter atau beberapa karakter nah disini saya sampelkan adalah huruf saja ya jadi kita akan menghapus beberapa huruf atau satu huruf dengan menggunakan formula yang kita buat jadi kita pangselnya dengan UDF ya oke disini ada sampelnya ini adalah salah satu karakter yang saya coba acak dengan menggunakan random oke, jadi kita akan membuang karakter tertentu dari kolom B ini ya ini misalkan hasilnya gitu kan, hasil yang diharapkan oke, jadi misalnya kita akan membuang atau menghapus huruf F ya disini ya kita akan menghapus huruf F dan hasilnya kita akan tampilkan disini dengan rumus ya jadi yang pertama kalian harus punya dulu coding yang seperti ini ini adalah coding untuk menghapus huruf ya atau karakter ya oke, saya kecilin dulu ya seperti ini biar nanti ngepas seperti ini oke nah jadi disini adalah hapus huruf jadi kita akan menghapus hurufnya adalah berupa text ya text-nya itu adalah tipe datanya string oke, jadi kita akan menggunakan fungsi line yang secara berurang-urang ya kalau ketemu karakter yang ditentukan hasil text-nya ya maka dia akan terus berurang-urang kalau ketemu lagi maka dia akan hapus dan seterusnya ya nah ini kenapa ada string seperti ini nanti kalau ketemu dengan karakter yang ditentukan misalkan kita akan hapus huruf A maka dia akan kosongin seperti ini ya oke, nah kita lanjut disini bagaimana cara penggunaannya ini adalah nama function-nya adalah hapus huruf ya jadi hapus huruf oke, jadi disini kita akan menghapus huruf F misalkan ya, jadi formulanya adalah hapus ya ini hapus huruf kemudian text yang akan dihapusnya adalah disini dan huruf yang akan dihapusnya adalah huruf F seperti ini ya jadi cukup seperti ini saja lalu enter nah coba perhatikan disini tidak ada karakter huruf F yang ada disini ya nah kalau kita tarik sini jadi semua huruf F ini dihapus oke, nah kalau misalnya kita ganti bukan huruf F yang akan kita hapus adalah huruf A misalkan ya kita enter maka F nya ada yang terhapus adalah huruf A semua oke, jadi seperti itu ya oke, nah disini kita akan menghapus kalau misalnya hurufnya lebih dari 1 ya disini kita akan hasil 2 ya hasil yang kedua ini yang pertama ya ini yang pertama nah untuk menghapus 2 karakter atau lebih caranya sangat mudah sekali ini kalian hapus huruf seperti ini saja text yang akan dihapusnya kemudian koma atau titik koma lalu disini kita akan tentukan karakter yang akan dihapusnya misalkan yang akan dihapus adalah huruf A, B, C, D, E misalkan ya sampai F misalkan ya seperti ini maka dia akan menghapus karakter A sampai F yang ada disini coba kita enter nah ini dia hasilnya jadi yang tersisa adalah huruf H dan G oke, kita tarik seperti ini ya, seperti ini ya contoh disini ini hanya satu huruf J eh, sorry J ya ini A, B, C, D, E, F nya sudah dihapus seperti itu oke, jadi bisa menghapus satu karakter atau satu huruf seperti ini dan bisa menghapus beberapa huruf atau karakter seperti ini oke, jadi sangat mudah ya nah sebenarnya kalian bisa menggunakan formula yang kombinasi ya kombinasi formula itu tapi ya kita bisa menggunakan namanya substitute atau refresh seperti itu ya tapi kita harus find dulu dengan formula find dan ini sudah diperkenalkan dibahas ya untuk kombinasi formula untuk menghapus karakter tapi disini akan lebih simple dengan menggunakan formula atau function hapus huruf seperti ini oke tapi syaratnya kalian harus menulis dulu coding Vivian seperti ini ya seperti itu ya oke, saya kira ini aja informasi untuk Excel tutorial kali ini moga aja video ini bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati